Intro Puluhan rumah warga yang berada di 4 RT Kelurahan Payus Lincah, kecamatan Palmerah, Kota Jambi Rusak diduga akibat getaran pembangkit PLTG dan PLTU. Selain itu, akses jalan milik warga juga hancur akibat dilewati mobil yang membawa bahan baku PLTG dan PLTU yang melebihi tonasi. Kewasan padat penduduk di Kelurahan Payus Lincah, kecamatan Palmerah, Kota Jambi dikelilingi 3 pembangkit listrik PLN, PLTG, dan PLTU. Diduga akibat aktivitas ketiga pembangkit tersebut, puluhan rumah warga rusak. Kerusakan diduga karena kuatnya getaran mesin pembangkit. Warga juga mengeluhkan dampak kesehatan dari pembangkit PLTU. Adanya asap tebal dan debu yang dikeluarkan saat produksi. Selain itu, akses jalan warga juga hancur akibat dilalui mobil yang membawa cangkang sawit untuk PLTU melebihi tonasi yang sudah ditentukan. Seharusnya mobil yang melintas hanya berkapasitas 10 ton, namun kenyataannya melebihi dari 10 ton. Saat hujan turun, jalan berlumpur mengakibatkan warga sering terjatuh karena licin jika musim panas jalan berdebu. Sekarang yang kami tutup tidak banyak, Pak. Cuma minta tolong mobil yang lewat sesuai dengan surat perjanjian. Yang sudah diperjanjikan itu kan yang tanda tangannya juga. Yang menentukan beratnya itu 10 ton itu dari dinas perhubungan. Bukan kami yang menentukan. Jadi tutupkan kami mobil yang lewat jangan sampai melebihi dari pelan 10 ton. 10 ton itu termasuk muatan 6 ton, mobilnya 4 ton. Kedua, kami minta tolong rumah kami yang retak, separuhnya yang belum diperbaiki, minta tolong diperbaiki oleh pihak PLTU. Dan untuk selanjutnya, apabila rumah kami retak, minta tanggung jawab daripada PLTU. Terus keempatnya, kami setahun-tahun yang dulu yang sudah kami perbaiki, pakai dana kami minta diganti. Itu saja kami minta tolong ke PLTU. Warga menuntut PLTG, PLN, dan PLTU untuk memperbaiki rumah warga yang retak dan mengganti rugi, serta mengembalikan uang warga yang sudah merehab. Warga juga menyesalkan sikap dari instansi terkait, seperti DLHD dan pemerintah daerah, lambat dalam menangani permasalahan lingkungan ini. Dia takutlah, kalau sudah hujan angin tuh, robo emano ibaratnya kan, bisa ngerasa lah kayak emano mbak tinggal di posisi kayak kami ini kan. Ya di itulah, di ambil lah, yang seperti yang sudah-sudah. Kalau untuk perbaikan tuh bukan akulah, yang sudah-sudah perbaikan. Yang besar ditutup, yang kecil-kecil kan dia begitu lagi. Tapi kan semuanya pengen memang kayak gitu, kompak. Memang belum aduh baik, belum aduh. Memang sudah aduh lah, bulas bulu kemarin kajian pipi lah turun. Tapi ya belum, kalau untuk APO tuh ya belum aduh gitu. Dari ratusan rumah yang berada di kawasan ini, saat ini sudah banyak yang dikusur dan bidah. Sedangkan warga yang masih bertahan, saat ini harap-harap cemas saat tidur, terutama pada musim hujan dan badai, takut rumah robo. Warga juga menyesalkan keberadaan PLN, PLTG, dan PLTU tidak ramah lingkungan. Bahkan tidak mendapat izin dari warga saat pendiriannya. Cuma di Kompas TV Jambi.